Halo semuanya, pada video dokumentasi kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengedit, menghapus, merubah keyword-keyword yang sudah kita bikin. Nah kan keyword itu ada banyak kan, ada text, sticker, image, video, audio, location, button, confirm, carousel dan image carousel. Nah di video ini kita akan membahas bagaimana cara mengedit si keywordnya. Contohnya kita edit aja yang simple misalnya yang text, caranya itu kalian klik tombol keyword check, menu keyword check, lalu kalian pilih keyword apa yang mau kalian edit. Misalnya yang text, kita klik tombol action ini, lalu disini kalian disuruh pilih botnya, select bot misalnya example ngebot. Nah disini ada dua keyword, makin banyak keyword yang pernah kalian tambah makin banyak ya tabel kebawahnya. Misalnya kita ngedit yang 11.09 jadi keyword. Disini udah terisi otomatis keyword sebelumnya apa, respon text sebelumnya apa, dan botnya apa. Kita juga bisa ngerubahnya atau mindahin lah simpelnya. Misalnya dari example bot jadi ke demo bot lom juga bisa, tapi kita disini kasusnya mau ngedit keywordnya. Jadi hi, responnya kita juga ubah aja jadi halo. Nah sekarang kita tes. berhasil. Nah kita sekali lagi ngebuktiin ya, misalnya kita kirim keyword apa misalnya hi, i-nya dua. Nah ini kan gak ada responnya, kita coba ubah yang hi tadi, i-nya jadi dua. Ini sekedar ngebuktiin aja ya, apakah ini hasil perubahan keywordnya berhasil atau enggak. Nah berhasil. Ini kan hi yang pertama memang belum ada keywordnya berarti gak ada respon. Kalau ini hi2. Yang i-nya dua, emang udah diubahkan atau ditambah keywordnya, jadi bisa ngerespon. Oke, kita contohnya dua lagi ya, misalnya selanjutnya yang video. Edit. Nah, untuk video. kamu bisa ngedit keywordnya, youtube url-nya sama gambarnya. Ini kan gambar gak, kita nanggapnya tuh si gambar itu gak ada ya. Tapi gak, tapi sebenarnya ada. Cuman gak ditampilin disininya. Nah, contoh, kita bikin, masukin link youtube baru. Misalnya yang ini, paste, ya sudah, submit. Nah, udah di-submit. Baik lagi kita ke sebelumnya, kan di sebelumnya tuh, ini sebelum banget, kan saya gak ngerubah si gambarnya ya tau. Ya, atau gak nge-choose file lah. Nah, si no file choose, berarti emang belum ditambah atau belum diubah. Kita tes aja langsung, twice. Nah, gambarnya masih sama kayak sebelumnya. Kita coba cek rewrite chatnya. Nah, ini gambarnya masih sama kayak sebelumnya. Kita balik lagi, misalnya kita edit lagi aja ke gambarnya. Jadi, pokoknya simpelnya tuh si upload image tuh opsional ya. Kalau misalnya kalian nge-choose file atau ngakut gambar baru. Berarti gambar yang sebelumnya, gambar yang ini tuh bakal free place. Kalau gak diisi, ya berarti masih pakai gambar sebelumnya. Kita choose file. Nah, diganti jadi gambar lain. Ini, submit. Kita tes lagi. Nah, berhasil coba kita play aja. Bagi mungkin kayak berhasil. Oke. Sekarang keyword yang terakhir yang agak seribat yaitu antara dua ini. Carousel atau image carousel. Kita coba edit yang carousel aja ya. Edit. Sama kayak tadi, pilih bot dulu. Nah, disini saya mau edit yang ini. Yang keywordnya dua orang. Nah, disini kan ada tiga tombol nih. Yang merah tuh udah jelas lah. Ada digambarin juga. Mau hapus. Tenang aja. Misalnya gak sengaja klik. Nanti ada. Ups. Ya. Oke. Sorry. Lalu kalian pilih si botnya. Nah, disini ada alis keywordnya. Kok kalian ini sih? Nah. Lalu. Lalu kalian pilih si botnya. Yang ini. Nah. Disini ada tiga tombol. Ada yang hijau, biru, sama merah. Yang merah. Udah jelas dari gambarnya itu. Nge-hapus aja dihati-hati. Kalau nge-kliknya. Yang hijau ini tuh buat ngedit si keywordnya. Sama si alt textnya. Kita klik aja. Kita lihat. Nah. Ini keywordnya. Crosel. Alt textnya. Crosel. Dan lain-lain. Ya. Pokoknya yang editan yang warna hijau tuh. Cuma ngedit. Yang bukan part dari tabelnya. Kan part tabelnya tuh kan ini nih. Ada gambar. Ada title. Ada deskripsi. Ada tombol. Nah. Itu part dari tabel. Sedangkan. Yang hijau it nih. Bukan part tabelnya. Tapi pendukungnya. Kita balik lagi. Nah. Kita sekarang edit tabelnya. Nah. Disini saya udah ngisi. Tabel satu sama tabel dua. Nah. Contohnya. Sekarang kita mau hapus tabel kedua. Nah. Tabel kedua. Udah hapus. Kita tes. Bentar. Ini. Oh salah. Keywordnya. Carousel. Dan. Berhasil ya. Ini title carousel. Nah. Kenapa ini. Tentang carouselnya gak ada gambar. Ya. Biar beda. Dari. Video dokumentasi sebelumnya. Kan. Video dokumentasi sebelumnya. Itu pakai gambar. Kita kasih contoh. Buat. Video ini. Pakai yang gak ada gambarnya. Sekarang. Kita tambah lagi. Tabel keduanya. Nah. Kalau misalnya. Kalian tonton semua video. Dokumentasinya. Secara berulutan. Di atas ini. Ada. Disuruh. Buat upload gambar. Nah. Karena yang. Karousel itu gak ada gambarnya. Tiba-tiba diminta. Titlenya. Kita isi. Misalnya. Title 2. Kita asal ajalah. Biar cepet. Nah. Sesuai di video dokumentasi sebelumnya. Saya bilang. Image action bakal tetep muncul. Walaupun. Tabel kalian gak pakai gambar. Kalian mau isi. Mau gak terserah. Tapi. Percuma juga. Kalau kalian isi. Gak ada gunanya. Button actionnya. Kita isi juga. Asal aja. Biar cepet. Submit. Oke. Tabel udah keisi 2. Kita coba tes lagi. Karousel. Berhasil ada respon. Ini responnya. Kita coba klik. Yang keyword tadi yang baru. Nah. Berhasil respon. Oke. Nah. Sekian untuk video dokumentasi kali ini. Kita bertemu lagi di video dokumentasi lainnya.